selamat menikmati 1444 Hijriah telah tiba dan seri Tardan tanya random seputar Ramadan kembali hadir di depan mata anda nah teman-teman disini kita sedang bersama Ustadz Muhammad Iqbal Hafiz S.A.G beliau ini adalah alumni Uwin Syarif Hidayatullah Jakarta betul bang? dan beliau juga jurusan Taksir betul nah beliau ini juga yang mengisi seri Tardan pada acara tahun sebelumnya betul ya bang? iya alhamdulillah tahun depan kira-kira masih mau undang saya lagi insyaallah kayaknya apa? nitanya siap bang? mudah-mudahan semuanya sehat dan diberikan panjang umur nah gimana kabarnya bang? alhamdulillah kita kabarnya baik Rudy sendiri bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik juga bang? kuasanya aman bang? kalau saya alhamdulillah sampai selalu ini aman Rudy kumur-kumur wudu keluar ya? gak ke dalam? enggak bang alhamdulillah oke sebelum kita masuk ke seri si Q&A nya saya ada pantun nih buat teman-teman semua disautin nanti ya sore-sore main softball teman-teman tim yang menang teriak hore ngumpul seru bareng bang Iqbal bikin tar dan makin oke tepuk tangan dulu dong baik nih teman-teman kita langsung masuk aja ya ke sesi Q&A nya jadi ada yang mau tanya gak nih ke bang Iqbal ya ya bisa ditanyakan langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yaitu kenal kan saya Fiduom ini saya telefonnya jadi saya kan punya teman jadi hidup nah sering potaga pas-pasan kuasa dia itu mohon berundurin berbadan dengan cara kuasa nah gimana tuh bang hukumnya kuasa untuk dia nah itu juga saya bingung bang kira-kira gimana ya jawabannya bang oke Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in ala murid dunia wad-din salatu wassalamu ala syurafil anbiya al-mursalin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain lama baat ya tadi pertanyaan yang diajukan oleh saudara Afi Nurdin iya betul jadi bagaimana kita berpuasa tapi niatnya adalah untuk diet nah ini ada sisi dunianya ada sisi akhiratnya tapi kalau menurut saya puasa dengan niat diet atau bahkan puasa sambil diet itu hukumnya adalah wajib kok bisa bang wajib wajib iya jadi yang dimaksud diet disini adalah yang pertama diet dari maksiat kepada Allah yang kedua adalah diet dari melakukan hal-hal yang sia-sia yang dapat melalaikan kita dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala jadi puasa dengan niat diet seperti ini wajib tapi tadi kayaknya bukan itu maksudnya ya kayaknya bukan itu deh dia tadi puasanya kepengen kurus kepengen kurus kepengen sehat nah ini puasanya bisa kita sebut puasanya sebagai healing namanya healing artinya healing itu kan penyembuhan dia berpuasa supaya sehat pertanyaannya apakah sah atau tidak gitu ya pertanyaannya sah atau tidak kalau dalam kacamata fikir kita menyebut satu ibadah itu sah atau tidak itu berdasarkan apakah ibadah tersebut sudah terpenuhi syarat dan rukunnya nah dalam ibadah puasa sendiri juga memiliki syarat dan rukun yang sudah ditetapkan oleh para ulama syarat sahnya puasa diantaranya yang disebutkan di dalam kitab Safi Natun Najah misalnya yang pertama dia harus islam ya kalau teman antum tadi adalah orang kafir orang dan muslim maksudnya ngapain puasa iya gak sah puasanya yang kedua selain dia islam syarat sahnya harus akil 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 itu maksudnya berakal kalau teman antum itu adalah termasuk orang yang jiwanya tidak stabil sering kumat kumat sering kumat gila maksudnya tapi sekarang gak boleh dibut gila ya orang dengan gangguan jiwa ODGJ ini juga puasanya gak sah yang ketiga dia harus suci dari haid dan nifas suci dari haid dan nifas kalau dia puasa niatnya diet sambil dia dalam keadaan haid ya gak sah kemudian yang keempat dia mengetahui bahwa ketika dia berpuasa itu adalah waktu yang diperbolehkan berpuasa bukan berpuasa di waktu yang dilarang berpuasa kalau dia puasanya di hari raya idul fitri ya gak sah dia puasanya di hari raya idul adha gak sah puasa di hari tasrik gak sah nah ini terkait dengan syarat sahnya kemudian rukunnya rukun puasa di dalam kitab yang sama disebutkan juga ada tiga sebenarnya tapi saya sebutkan dua saja yang pertama adalah niat niatulayla berniat untuk berpuasa pada malam hari artinya kita diwajibkan untuk berniat sebelum masuk waktu fajar yang kedua adalah tarku mufaktirin tarku mufaktirin itu artinya adalah meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa nah pertanyaan kita selanjutnya adalah yang membatalkan puasa itu apa aja apa aja itu oke yang membatalkan puasa itu ada banyak masih di dalam kitab yang sama disafinatun aja juga itu disebutkan ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa ya betul lusomu pertama biriddati dengan murtad yang kedua tau murtad ya murtad keluar dari islam yang kedua walhaid dan yang ketiga wal nifas yang keempat wal wiladah wiladah artinya melahirkan kemudian yang kelima waljunun gila walawalah walaupun sebentar walaupun sebentar jadi kalau dia kumat gilanya walaupun sebentar maksudnya betal yang keenam higma pingsan yang ketujuh wassukrin mabuk 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 yang disengaja nah kemudian di dalam syarahnya safinah itu ditambahkan lagi ada empat yang pertama usul usul lu'ainin ilal jawfi min manfadin maftuhin masuknya satu benda ke dalam rongga tubuh bagian dalam manusia melalui rongga-rongga yang terbuka hidung telinga mulut masuk makanan misalnya masuk minuman masuk es nyur ya itu ataupun yang bukan makanan ya itu membatalkan puasa kemudian yang kedua tola bulqai muntah dengan sengaja muntah dengan sengaja itu juga membatalkan puasa yang ketiga inzalul mani mohon maaf ini saya harus terjemahkan inzalul mani itu maksudnya adalah keluarnya air keluarnya air mani dengan sebab persentuhan kulit persentuhan kulit ya gak usah diperjelas lagi ya oke kalau dia keluar dengan sendiri dengan mimpi misalnya itu tidak membatalkan puasa kemudian yang terakhir adalah alwat'u alwat'u itu artinya berhubungan suami istri nah ini perkara-perkara yang membatalkan puasa nah jika syaratnya terpenuhi rukunnya terpenuhi maka puasanya sah nah jadi puasa dengan niat untuk menguruskan badan untuk menyehatkan badan ya itu tetap sah jika memenuhi syarat dan rukun tadi jadi tetap sah ya tetap sah oke jadi tetap sah puasanya tetapi 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 kita perlu melihat bahwa orang yang berpuasa itu memiliki tingkatan-tingkatan tingkatan puasa ya tingkatan orang berpuasa nah dari niatnya ini kita bisa melihat Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'ul-Middin menjelaskan ada tiga ada tiga tingkatan orang berpuasa yang pertama ada saum umum yang kedua saumul khusus yang ketiga saumul khusus khusus yang pertama itu tingkatan orang berpuasa tingkat kelas ekonomi ekonomi ya kelasnya kelas ekonomi apa itu yaitu mereka yang berpuasa hanya dengan menahan syahwat perut dan farji farji iya farji itu sesuatu yang di bawah perut makan, minum, berhubungan suami istri hanya itu yang ditahan nah kalau orang yang niatnya untuk diet kan berarti dia memandang puasa itu hanya kepada menahan makan dan minum betul boleh kita kategorikan orang seperti ini masuk kepada tingkatan puasa kelas ekonomi ekonomi nah naik satu tingkat puasanya orang khusus ini adalah orang tingkat VIP VIP ini adalah orang yang berpuasa dengan menahan kafusa iril jawar hi'anil asam apa itu menahan seluruh anggota tubuhnya dari berbuat dosa menjaga matanya telinganya lisannya tangannya kakinya dari melakukan perbuatan dosa nah kata imam al-gazali puasa yang seperti inilah puasanya orang soleh orang soleh jadi kalau bisa ya masa kita mau bertahan di kelas ekonomi terus ya kan pada saatnya kita naiklah kelas ke VIP ada lagi tingkat yang paling tinggi yaitu tingkat VVIP VVIP khusus 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 daripada khusus nah ini mereka yang berpuasa ya puasanya adalah bentuknya puasa kolbu puasa kolbu iya puasa kolbu itu adalah memalingkan hati dari keinginan terhadap dunia dan berpikir tentang dunia dia memalingkan pikiran dan keinginannya kepada selain Allah pokoknya dia hanya ingat kepada Allah saja dan puasa yang semacam ini akan menjadi batal makanya bukan dengan makan dan minum batalnya tapi batalnya adalah dengan ketika dia mengingat kepada selain Allah maka puasanya batal khususnya khusus ini kelas VVIP nah kata Imam Al-Ghazali puasa yang seperti ini adalah puasanya para ambiya mudah-mudahan pada saatnya Allah berikan kita kesempatan untuk mencicipi lah paling tidak ya sebelum wafat kita berada di level yang VVIP amin amin kalau sekarang ya paling enggak ya di VVIP lah jangan ekonomi terus nah seperti itu nah lagian puasa dengan niat diet itu gak perlu sebenarnya karena sebenarnya ketika kita berpuasa tanpa kita niatkan untuk menguruskan badan sudah kurus-kurus sendiri ya asalkan ketika berbuka dan sahur tidak balas dendam balas dendam kalau ada kolak es buah risol wadai ipau bingka dihantup seorang atau dihantup seorang dimakan sendirian nah ini bukan hanya timbangan amal kebaikan yang naik tapi juga timbangan berat badan ikut naik jadi di bulan Ramadan seharusnya timbangannya turun yang berat badan timbangan kebaikan naik ini balance dua-duanya naik ya jadi seperti itu ya mudah-mudahan Allah SWT membantu kita untuk terus bisa meningkatkan kualitas puasa kita amin ya Rabbul Alamin Allahu Alam Bissalam berhubungan suami istri membatalkan puasa kalau nonton orang berhubungan suami istri batal apa enggak puasa dia nah untuk menjawab pertanyaan ini saya teringat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati